Hai semua makan-makan lagi bersama Ryugu Reno kita masih di gang lombok nih eh kali ini kita mau makan cemilan-cemilan bukan cemilan ya apa ya jadi kayak 291 makan penutup makanan besar Oh iya iya makanya laging ya 291 makanan besar yang sangat-sangat terkenal di Semarang di ganglombok lumbia mie sama ya sama SS ganglombok buah ya campur sama lumbia 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 ini terkenal banget lumbia nya itu juga paling terkenal di Semarang sampai kita harus nunggu satu jam kita ngambilnya apa namanya jam satu dan ini yang makan disana tuh kebanyakan orang luar kota semua rata-rata itu orang luar kota itu pasti harus ke ganglombok nah kayak gimana penasaran kan yuk kita langsung turun tak tuju iya apa aja rame banget Pak itu pastinya Oh haria wapun ya betul ya kita jadi depannya ayo ya ini kita di daerah ganglomboknya itu kalian lihat tuh ada jadi sebelah-sebelahnya lumbia sebelahnya ada misiangki sebelahnya es nah ini yang misiangki nya jadi jualnya khusus bakmi bisa pakai bakso bisa pakai pangsit juga bisa bakso pangsit terus ini racik-raciknya ya ya ini pasti racik-racik bakmi nya itu itemnya rame ya rame banget lho nih bakmi nya juga rame rata-rata rame semua sih tiga-riganya tuh tempatnya tapi agak kecil ya maksudnya agak sempit ya di sini memang kekurangannya tempat makannya ya Nah ini kita sejak sebelahnya ke es yang es itu sempit banget tempatnya ya ini harganya menunya ada Sampur es buah esau kelapa muda kopior nah ini waktu diraci juga esnya kan waktu diraci waktu dibikin ya macam-macam juga isinya ada namanya seperti ayah kelapa mangga pulangkaling ya pulangkaling degan juga ya ya itu kelapa kelapa nya itu degan caw 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 ada caw juga ya betul ini dikasih sirup cincaw ini kayak apa ya ini kayak jeruk nipis gitu ya sama air degan kayak ya ini biar seger ya manis-manis kecet gitu ya nah ini yang lumpianya ini yang luar biasa beneran rame nya gila banget antri banget ini tuh harganya ya satunya 17000 iya mau basah mau goreng sama nah ini minyak yang kita pesen mie komplit bakso pangsit ada kekiannya sama ada telur alunya tuh ada sayurnya minyak cuman juga nggak mau ya tadi es campurnya ya setelah tadi diraci itu atasnya dikasih es serut atau es pasah ya jadi ini harus dicampur sih ya biar enak sambur dulu diku ya biar merata ya biar rata nah ini lumpianya yang kita pesen kita pesen lumpia goreng satu lumpia basah satu terus ini kita makanya di mobil karena lumpianya yang di mobil nah nih Dego makan mie-nya enak enaknya ini pakai ada ayamnya ada kekiannya juga ya telur ya ada telurnya juga telur dadar gitu gimana Dego enakkah Mie-nya mantap enak ya nah itu kekiannya tuh terus porsinya lumayan besar juga ya lumayanlah porsinya enak 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 juga sih ini Dego berdiri-berdiri loh enak duduk masa ya karena porsinya pendek tuh makannya sama goreng tuh dan kuahnya enak juga nih ya dan ini bakso nya dapatnya pangsit-pangsit goreng kayaknya empat kalau nggak salah isinya ya ini aku makan es camornya ya isinya macem-macem terus juga enak sih aku suka esnya seger ada mangga ada pepaya ada cao degan tapi aku enggak pakai kolang kaleng ya kan aku enggak suka kolang kaleng nah ini nanas juga jadi itu kayak dibuat dibuat manisan dulu ya mangga sama nanasnya tuh kayak ada dibuat manisan gitu bukan yang fresh ya enak sih aku suka apa tuh rasa esnya ya apalagi kalau pas lagi musim panas gini seger banget minum es gini apalagi ada isiannya gini jadi apa ya enak lah ya seru ya sambil munyah-munyah sambil dingin-dingin dan juga saya manis-manis kecut ya manis-manis seger lah ya enggak terlalu kerasa banget sih Oh enak-enak kalau aku sih suka banget perpadonya pas ya Nah ini kita makan lumpia nya karena nggak ada tempat ya jadi kita makan di mobil itu penuh banget penuh banget bumbu kentalannya tuh gak enak ya ya enak yang goreng masih panas panas banget ini aku enggak enggak tahu ya ternyata sepanas itu ya harusnya matang juga sih terus itu yang kenel-kenel itu namanya lem masih dapatnya suka banyak ya kayak pernik-perniknya ada lombok rawit rawit bawang daun bawang daun bawang daun bawang acar juga acar ada seladanya juga ada yang pink-pink kecil ya itu daun bawangnya di itu ada parutan bawang putih ya di bumbunya ya di bumbu kentalnya tuh ada parutan bawang putihnya mantep enak-enak ini mau goreng mau basahnya enak semua kalau aku sih yes enak deko surga dunia enggak ya tapi surga dunia dikonya baiknya yang basah aja jadi nggak terlalu panas ya kalau nanti goreng masih bersama lemnya kental itu kalau makannya yang kental-kental itu tak enak iya toh sama lumbiannya ini disini kalian kalau yang bungkus juga banyak ya betul jadi kita kesana siang aja kalau ada yang mau mungkus disuruh ngambilnya jam 4 soalnya karena ya mungkus sampai berapa sekali mungkus puluhan puluhan 20-30 kalau mungkus jam 4 kalau makan di sini nunggu satu jam iya betul kalau kita cuma beli dua tuh satu jam nunggunya tetap harus nunggu ya dia nggak mau kayak apa ya nggak mau kompromi istilahnya ndesel ke cuma dua tapi mungkin kalau ndesel semua ya nanti lama-lama keter semua ya ya nggak bisa diselah enak enak banget harus cobain ya harus coba harganya lumayan mahal ya ya relatif lah ya masalah harga ya ya relatif Hai tempat kayak gitu tadi betul lumbiannya kayak gitu rame banget itu beneran banget itu aja kita nggak bisa makan di sana ya ada tempat soalnya gitu kayaknya tuh mereka tuh banyak pesanan-pesenan ya jadi aja penuh sama besek-besek sing pesanan orang gitu loh akhirnya kita makan di mobil tuh ya lumbiannya terus harganya sih sebetulnya memang agak mahal ya kalau kita karena itu memang karena itu ya apa mungkin ini daerah turis ya kayak daerah turis karena kayak ciri khasnya Semarang jadi tempat oleh-oleh gitu jadi kayak harganya lumayan dinaik kayak lumayan banyak ya masih lumayan mahal ya nah tapi walaupun mahal menurut kita worth it sih enak soalnya beneran memang sih betul agak mahal tapi dikira kita itu pertamanya ah biasa lumpia ternyata enak jadinya mahal kalian beneran enak aku ngomong worth it sih memang enak 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 ya semuanya fenomenal semuanya rata-rata enak kecuali lungcanya enak banget Oh gitu ya kalau saya cobain ya recommended beneran apalagi kalau kalian orang luar kota buat beli oleh-oleh atau sekedar ya makan di Semarang cobain itu pasti pasti Kak kita harus nyobain ya udah nanti seperti biasa semuanya taruh di deskripsi box dan jangan lupa untuk subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video miuu bye Terima kasih telah menonton!